Tadi di dalam apa mas? Bahas. Bila kata juga enggak? Enggak, ini sebetulnya pertemuan yang diharapkan bisa menjadi rutin. Karena ini juga menjadi tradisi yang baik. Dimana Bapak Presiden tentunya juga berharap memiliki kedekatan dan juga komunikasi yang baik dan langsung dengan para ketua mempartai politik yang bergabung dalam koalisi. Dan ini memang diniatkan sejak awal untuk saling mengupdate, sekaligus juga membahas isu-isu yang penting di negeri ini. Walaupun suasananya tentu informal, suasana santai sambil makan siang, jadi kami ketua mempartai politik bisa juga menyampaikan pandangan-pandangan, dan termasuk juga aspirasi. Itu yang tadi kita lakukan. Sekali lagi ini sebuah inisiatif yang sangat baik. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan informal semacam ini, para ketua partai juga bisa semakin dekat satu sama lain. Dan jika ada isu-isu yang penting untuk dibahas, kita bisa terus berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemikiran. Karena kita memiliki instrumen yang penting, partai politik tentu di parlemen juga demikian, diwakili oleh fraksi-fraksi, saya rasa ini bagus sekali untuk dilanjutkan ke depan. Mas, pertemuan ini kan diadapkan setelah tadi malam, Pak Prabowo dengan pertiduan kambil ketemu, mas, bagaimana mas? Oh enggak, enggak ada urusan itu, enggak ada hubungan dengan itu, kita enggak membahas sama sekali, yang jelas. Ini akan menjadi pertemuan rutin, yang tadi Pak Presiden menyampaikan, kalau memang ada di tempat, bagus sekali, kalau ini menjadi sesuatu yang dinilai, bukan hanya politis, tapi juga benar-benar substantif. Karena seringkali, pemikiran-pemikiran, termasuk juga pandangan-pandangan yang strategis ini, muncul dari pertemuan-pertemuan yang informal justru. Dan kalau diperjuangkan, kemudian melalui partai-partai, termasuk fraksi-fraksi di parlemen, ini juga akan semakin baik. Undangannya kapan sih, Mas? Kenapa sih undangan untuk kesini? Sebetulnya, kami pernah dikumpulkan, dan sudah disampaikan, kalau bisa setiap Jumat begitu ya, tapi tentunya juga disesuaikan dengan, kegiatan Pak Presiden, dan tadi sebelum Jumatan, kita mendapatkan undangan singkat, sehingga bisa langsung menuju ke istana.